Halo guys, balik lagi dalam channel gue Guys, hari ini gue akan menceritakan Satu kasus pembunuhan yang sangat mengerikan Pelaku menggunakan sebuah sikat gigi Untuk membunuh korban Demi menutupi kejahatannya itu Pelaku menaburi bedak untuk menyamarkan darah Bagaimana kronologi dari permasalahan ini? Yuk kita simak videonya Kisah ini terjadi pada sebuah keluarga kecil Yang berlokasi di perumah suku Duane Paya Togok Laut RT 03 RW 01 Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Kepulauan Riau Di alamat tersebut Tinggallah sepasang suami istri Yang bernama Risma Fatmawati Berusia 19 tahun Dan suaminya bernama Iwan Berusia 23 tahun Dari penikahan keduanya Mereka telah dikaruniai seorang anak laki-laki Yang masih berusia 2 tahun 3 bulan Untuk menghidupi keluarganya Iwan ini bekerja menjadi kurir pengantar paket Dan mereka pun tinggal Persis di depan rumah orang tua dari Risma Yang bernama Norida dan Kaisul Kehidupan rumah tangga mereka Sepintas tampak berjalan baik-baik saja Terlebih jika melihat postingan keduanya tampak mesra Hingga pada hari Minggu pagi tanggal 5 Mei 2024 Norida ibu dari Risma Norida ibu dari Risma seperti biasa melakukan aktivitas di rumahnya Namun pada pagi itu dirinya tidak melihat Risma keluar dari rumah Padahal hari sudah menunjukkan jam 9 pagi Norida menyangka jika Risma ini masih tidur Sang ibu pun segera mendatangi rumahnya Lalu mengetuk-getuk pintu kamar untuk membangunkan sang anak Setelah beberapa kali mengetuk pintu dan memanggil Risma Namun Risma tidak kunjung merespon Dan pintu kamar pun dalam kondisi terkunci Norida beralih ke jendela samping Yang merupakan jendela kamar dari Risma Saat menengok melalui jendela kamar Norida melihat Risma terbaring di tempat tidurnya Menyaksikan hal itu Norida merasa ada yang janggal Dia pun berteriak meminta pertolongan kepada warga sekitaran Lalu warga membuka paksa pintu kamar tersebut Setelah pintu berhasil terbuka Sontak saja Norida pun langsung histeris Mendapati anaknya sudah tidak bernyawa Risma ditemukan penuh dengan bedak pada bagian kepala, leher, dan sekelilingnya Ketika rambut Risma disingkap Terlihatlah adanya sebuah gagang sikat gigi Yang masih tertancap pada bagian leher sebelah kirinya Norida semakin histeris Mengetahui anaknya telah meninggal dunia Dengan cara yang sangat mengerikan Kejadian ini pun segera dilaporkan Kepada pihak kepolisian setempat Dan tidak berselang lama Polisi bersama dengan tim Inavis Datang ke lokasi Untuk melakukan olat TKP Saat tiba di lokasi kejadian Korban ditemukan dalam posisi tergeletak Di atas kasurnya Dengan memakai pakaian kaos berkerah Dan bercelana pendek Tubuh Risma segera dievakuasi Menuju ke RSUD Tanjung Batu Kundur Guna dilakukan proses visum Hasil olat TKP polisi Hanya menemukan sebuah gagang sikat gigi Yang masih tertancap pada leher korban Dan tidak ada senjata tajam lainnya Yang ditemukan di lokasi kejadian Hanya saja rumah dalam kondisi berantakan Dan tidak terawat Selain itu suami korban Yaitu Iwan Tidak ditemukan berada di lokasi Pada saat tubuh Risma ditemukan Dan pihak kepolisian pun Meminta beberapa keterangan Baik dari keluarga Serta tetangga dari korban Untuk mencari informasi lebih lanjut Melihat adanya kejanggalan Dengan menghilangnya Iwan suami korban Dan setelah mendapatkan informasi dari saksi Diambil kesimpulan Jika Iwan ini adalah orang terakhir kalinya Yang bersama dengan Risma Pada malam sebelum penemuan Selain itu polisi juga mendapati Jika antara Risma dan Iwan Sering terjadi keributan di dalam rumah tangga mereka Dalam 4 tahun lamanya Atau sejak mereka pertama kali menikah Dari sanalah Polisi melakukan pencarian Kepada Iwan Yang menjadi terduga pelaku Atas pembunuhan terhadap Istrinya sendiri Setelah 6 jam Dari penemuan tubuh Risma Pihak kepolisian berhasil menemukan Keberadaan dari Iwan Polisi terus membuntuti Dan melacak pelarian dari Iwan Yang pada saat itu Akan melarikan diri Menuju ke Tanjung Balai Karimun Akhirnya Iwan pun berhasil ditangkap Di Pelabuhan Urung Atau Pelabuhan Tanjung Belian Saat proses penangkapan itu Pelaku sempat melawan Hingga akhirnya Polisi menembak kaki kanannya Setelah berhasil dilumpukan Lalu Iwan segera dibawa Menuju ke posek kundur Untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut Di dalam pemeriksaan pihak kepolisian Iwan mengakui Jika dirinya sakit hati Dengan istrinya tersebut Pelaku menduga Jika Risma telah berselingkuh lagi Iwan mengaku Jika Risma Sudah pernah berselingkuh Sebanyak 4 kali Dan 4 hari sebelum kejadian tersebut Iwan memergoki istrinya Bersama dengan pria lain Di sebuah hotel Pada kesokan harinya Korban Risma pun berpergian Dengan pria itu lagi Lalu Iwan sempat memergoki istrinya Sedang teleponan dengan pria lain Rasa sakit hati Dengan sikap dari sang istri Hingga pada malam pembunuhan itu Dirinya pun tidak bisa menahan lagi Atas pengkhianatan Yang dilakukan oleh istrinya Di dalam pengakuannya pelaku Iwan Dalam satu bulan terakhir ini Sang istri Sudah tidak menjalankan kewajibannya Sebagai seorang istri Istrinya selalu marah-marah Kasar Tidak mau melayani suaminya Setiap Iwan pulang bekerja Korban ini Tidak pernah masak Bahkan pakaian Iwan Dicuci sendiri Selain itu Rumah tangganya pun Semakin runyam Lantaran Korban ini Selalu melibatkan Orang tuanya Bila ada Masalah keluarga Yang membuat Mertuanya Selalu ikut campur Dalam permasalahan rumah tangganya Kenapa pengetahuan Apa Buna seri apa Pak Sakit arsib Sakit arsib Sakit arsib Sakit arsib Sakit arsib Sakit arsib Saya pulang kerja Saya tak pernah masak Tidak pernah Ini saya suruh cuci baju Suruh masak Jadilah Aku bukan babu Buna Kadang saya cuci baju sendiri Makan pun sendiri Pak Ini sakit arsib Iya Saya Saya Pembunuhan ini terjadi Pada hari Sabtu Tanggal 4 Mei 2024 Kejadian berawal Pada saat pelaku ini Baru saja pulang bekerja Dan hanya menemukan Anaknya saja Dan Risma Sedang pergi Lalu Iwan berinisiatif Mengajak anaknya Jalan-jalan keluar rumah Beberapa saat kemudian Iwan dan anaknya Kembali lagi pulang ke rumah Namun Sang istri Belum juga pulang ke rumah Lalu pelaku ini Pergi ke kamar mandi Untuk buang hajat Saat itulah Terbesit di dalam pikirannya Untuk membunuh istrinya Yang diduga Telah berselingkuh lagi Setelah mendapatkan Ide pembunuhan tersebut Pada jam 2200 Pelaku ini sempat mencari Senjata tajam Di dalam rumahnya Namun dia Tidak berhasil menemukan Benda Yang bisa digunakan Untuk membunuh Sang istri Pada saat itulah Pelaku kembali Memiliki ide Dengan mengambil Sebuah sikat gigi Lalu mematakannya Dan mengasah Di lantai kamar mandi Setelah cukup tajam Dia pun menyimpan Di dalam saku celananya Pada jam 2200 Istrinya Tiba di rumah Pelaku Iwan Mulai mengajak Bicara sang istri berdua Lalu merayu Meminta jatah Untuk melakukan Hubungan badan Namun Permintaan itu pun Ditolak oleh Korban istrinya Penolakan itu Membuat Amaranya memuncak Hingga akhirnya Terjadilah perdebatan Di antara keduanya Amara pelaku Semakin tidak terkendali Pada saat korban Membawa-bawa Nama orang tua Dari pelaku Dan terlontarlah Perkataan Yang menghina Orang tua pelaku Yang membuat Pelaku ini Semakin sakit hati Adanya penghinaan Kepada orang tua Dari pelaku Dengan spontan Pelaku langsung Mendorong korban Ke atas tempat tidurnya Lalu mengegam Leher korban Sebanyak dua kali Bukan hanya itu saja Setelah korban ini Tidak berdaya Pelaku Menikamkan gagang sikat gigi Pada leher Sebelah kiri korban Disanalah Korban kehilangan nyawa Di tangan suaminya sendiri Setelahnya Pelaku mengambil bedak Dan menaburkan bedak tersebut Ke darah Yang mengalir pada tubuh korban Guna menghilangkan Sidik jarinya Sebelum melarikan diri Pelaku ini Sempat menidurkan anaknya Di samping jasa sang istri Yang bermandikan darah Lalu pada jam 24.00 Pelaku Segera melarikan diri Hingga akhirnya Berhasil tertangkap Dengan adanya pengakuan Dari pelaku itu Norida Ibu dari korban Buka suara Dia mengatakan Jika tuduhan itu Tidak benar Norida mengatakan Jika selama ini Risma tidak pernah main ke hotel Apalagi berselingkuh Dengan pria lain Norida sangat mengetahui persis Apa kegiatan dari anaknya Norida pun menjelaskan Jika Risma ini Tidak mungkin memiliki waktu Untuk pergi ke hotel Atau bersenang-senang Dengan pria lain Karena dia memiliki anak Yang masih berumur Dua tahun Terlebih anak itu Tidak bisa jauh Dari ibunya Sementara Mengenai tuduhan Jika korban ini Tidak pernah memasak Norida pun membantah tuduhan tersebut Jika selama ini Risma selalu memasak Di rumah Norida Selesai memasak Selalu dibawa ke rumahnya Dan diberikan Kepada sang suami Lantaran di rumah korban ini Tidak ada dapur Dan tidak ada Peralatan masak Mengenai sosok dari pelaku Banyak yang mengatakan Jika pelaku ini Sosok orang yang baik Selama ini dikenal Sebagai sosok yang ramah Dan rajin bekerja Apalagi semenjak Memiliki anak Banyak yang tidak menyangka Jika Iwan Bisa melakukan hal itu Karena sikapnya Tidak menunjukkan Sikap temperamen Berarti tudingan Tudingan masak pun Tidak benar ya Tidak Tudingan masak Saya seru serang Di rumah dia Tidak ada dapur Tidak ada perlakan masak Seru sekali Kalau dimasak Dimasak disini Baru dikasih ke laki dia Ke suami dia Rumah dia Nah karena suami dia Jarang kesini Setelah melakukan Pembunuhan itu Iwan Mengaku Menyesali perbuatannya Lantaran Harus berpisah Dengan anaknya Dia menyesal Karena sekarang Sudah jauh Dengan anaknya Dia pun memikirkan Nasib masa depan Dari sang anak Dan merasa khawatir Tidak ada yang menjaganya Atas perbuatannya itu Pelaku Iwan Dijerat pasal KDRT Dan pembunuhan berencana Dengan ancaman hukuman maksimal Yaitu Pidana mati Guys Disini ada dua versi cerita Yaitu versi dari pelaku Dan mertua Atau ibu korban Silahkan Kalian yang menilai sendiri Sebaiknya Lebih baik bercerai saja Daripada membunuh Korban terbesar Adalah anak mereka Kehilangan ibu Untuk selamanya Dan ayah Yang terancam Pidana mati Oke guys Sekian dulu video gue hari ini Dan jangan lupa Ikuti terus video gue Oke